Halo teman-teman Uplander, welcome to MV Channel dan cukup lama tidak membuat konten mengenai Upland Game dan kali ini teman-teman saya akan membuat konten mereview apa saja update terbaru dari Upland Game selama bulan Juni ini dan memang cukup banyak hal yang baru, terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh tim developer daripada Upland Game dan juga banyak sekali masukan-masukan dari user aktif Upland kepada Upland untuk pengembangan dari game ini nah tentu saja teman-teman sebelum kita bahas update-update apa yang ada di Upland selama bulan Juni ini teman-teman mungkin lihat di screen saat ini adalah Sherwood Estate ini merupakan node daripada komunitas Indonesia yang kalau teman-teman melihat konten saya sebelumnya mungkin tidak sebanyak ini building yang berdiri di node ini atau di Sherwood Estate ini tapi sekarang ini sudah cukup lumayan banyak dan teman-teman perhatikan ini ada banyak building baru baru yang sementara dalam proses pembangunan dan juga ada beberapa di daerah utara yang sudah selesai dan ada penambahan juga di Sherwood Estate dimana kita sudah sudah listing atau sudah memasukkan race track kita kita race track kita atau circuit kita di disini teman-teman di URL Upland Racing League dimana kita sudah masuk ini Garuda Sherwood teman-teman ini kita sudah masuk secara resmi teman-teman dan sudah di approve secara resmi ini ini ada tandanya karena apa karena building kita di Sherwood Estate itu sudah atau di sepanjang jalur itu sudah lebih dari 10% nah jadi bagi teman-teman yang belum punya property disini atau bagi teman-teman yang baru bermain upland game dan belum punya property disini teman-teman bisa contact saya atau bisa langsung ke Sherwood Estate di Kansas City atau paling gampang contact ke saya nanti ini ada banyak property yang sudah saya sudah saya awal min dan teman-teman bisa mengambil property dari saya tentu saja dengan harga yang sangat murah bahkan sebenarnya harganya ya sama saja seperti harga min dimana saya biasanya kasih ke teman-teman komunitas Indonesia itu harga min plus pajak 5% nah mungkin banyak yang bertanya kenapa saya membuking begitu banyak property di Sherwood Estate yang tujuannya adalah untuk membuk sementara agar supaya teman-teman yang belum punya property di Sherwood Estate itu bisa mendapatkan nanti ke depan dan juga agar teman-teman yang player-player luar itu tidak mengambil kesempatan dari note ini oke teman-teman itu untuk Sherwood Estate dan kita lihat update apa saja yang telah dilakukan oleh upland dimulai dari ini teman-teman dari release roadmap yang baru saja yang baru saja dilalui oleh upland dalam quarter kedua ini teman-teman yang pertama itu mobil teman-teman nah upland sudah resmi melalui mobil mobil dan sudah jual ini teman-teman ini untuk harga-harga yang lebih terjangkau awalnya sebelum harga ini dirilis teman-teman dijual secara open teman-teman upland melakukan lelang mobil yang harganya itu sampai jutaan teman-teman jutaan UPX nah sementara disini nah disini teman-teman upland merilis untuk penjualan mobil ini teman-teman mobil ada berbagai tipe dengan harga yang bervariasi kalau teman-teman perhatikan ini harga termahalnya itu adalah 840k UPX dan harga termurah adalah 180k UPX dan terbatas ini teman-teman lihat kuantitinya sel kuantiti itu terbanyak di 22k saja itu 400k kemudian paling sedikit itu ini 5 ada yang skyblue seri 1R skyblue ini 840k teman-teman nah itu kurang lebih sekitar ya sekitar 100k lebih lah yang di yang dijual 140k teman-teman ini 140k mobil sayangnya saya tidak dapat karena apa karena saya dapat urutan yang lumayan banyak sehingga tidak bisa mendapatkan apa harga mobil atau model ter model pertama daripada mobil di upland nah dengan adanya mobil ini teman-teman dengan adanya mobil maka bisa dipastikan bahwa kedepan racing itu pasti akan terlaksana racing atau balapan teman-teman balapan awalnya pasti balapan untuk fun untuk fun saja untuk tetapi kedepan upland akan membuat satu semacam kompetisi dimana 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 ada apa dimana setiap setiap player setiap tim bisa berkompetisi karena itu teman-teman url yang seperti ini url satu komunitas di upland juga merilis mereka mengkoordinir untuk setiap setiap player setiap komunitas di upland itu untuk membuat yang namanya race track atau circuit atau apa untuk drag race juga teman-teman nah ini ada banyak sekali yang dirilis dan untuk Kansas kita salah satunya dari tiga yang sekarang ini sudah rilis dan kita Garuda Sherwood itu sudah ada di list ini dan kalau teman-teman perhatikan ini pemanduan besar itu semua ada di upland racing league ini teman-teman nah itu kemudian yang selanjutnya adalah metaventure teman-teman atau jualan di upland jualan di metaverse teman-teman nah upland sudah merilis versi beta untuk penjualan penjualan apa untuk toko BI dan juga toko NFLPA teman-teman untuk futbolnya Amerika teman-teman dan di kuartal kuartal kedua ini di bulan Juni ini penutupan kuartal kedua ini upland merilis 40 toko baru untuk penjualan untuk shop block explorer teman-teman ini ada untuk pengembangan metaventure khusus untuk block explorer dan disitu juga ada penambahan yang namanya sub merchant nah sub merchant nah dan dasarnya teman-teman salah satu salah satu dari 40 tokoh yang dirilis itu salah satu shop yang terpilih adalah Garuda Indonesia shop teman-teman nah itu punya saya ini Garuda Indonesia shop dari 40 penambahan itu dan lokasinya adalah di share road asset nah pengembangan kedepan share road asset adalah kita komunitas Indonesia mengharapkan banyak ada banyak metaventure atau toko yang berdiri di share road asset ini teman-teman nah dan Garuda Indonesia itu salah satu yang dirilis nah ini ada yang dijual BI yang dijual atau block explorer yang dijual kemudian ini kalau teman-teman perhatikan logonya teman-teman ini ada pulau di kiri kemudian ada Garuda di kanan ada penjelasan mengenai Garuda itu seperti apa oke itu untuk metaventure dan kedepannya teman-teman kedepannya upland akan merilis metaventure yang baru yakni outdoor dekor nah jadi akan ada penambahan dimana dimana kalau sekarang kita tidak bisa di building seperti ini teman-teman di building seperti ini kita tidak bisa menambahkan sesuatu disini tetapi kedepan kita akan menambahkan contoh di rumah ini kita akan bisa menambahkan rumput di depan atau kita bisa menambahkan patung dan halal yang lain nah sini penjelasannya teman-teman penjelasannya nah seperti ini bisa laun kemudian ada fence ada ada statue dan ada banyak hal yang yang bisa ditambahkan di luar daripada setiap building teman-teman setiap building dan ini pasti akan menjadi metaventure atau akan menjadi bisnis yang baru di upland nah bisnis yang baru di upland teman-teman nah selain itu juga kedepan akan ada yang namanya struktur ornament nah ornament ini memang sudah di apa gadang-gadang akan menjadi salah satu metaventure sehingga banyak player yang sudah prepare untuk membuka shop untuk jualan ornament ok teman-teman nah kemudian teman-teman ada update juga yang yang ketiga di upland itu ke depan kayak akan ada semacam apa community artinya semacam semacam pemerintah lah di upland dimana kita bisa vote kita bisa memilih untuk siapa yang menjadi mayor contoh di satu neighborhood atau di satu city dan kita akan di manaj oleh community governance itu teman-teman ok nah itu yang ketiga oke yang keempat yang keempat teman-teman oke yang kelima teman-teman adalah ini satu kabar yang dasyat di akhir bulan Juni dimana upland merilis kerjasama dengan FC Porto nah bagi teman-teman yang suka the real football atau sepak bola pasti tahu baru FC Porto teman-teman karena apa karena FC Porto itu beberapa kali bahkan pernah menjuarai Liga Champions dimana waktu itu coachnya adalah Maureen Ho dan FC Porto ini merupakan tim nomor satu di Portugal nah untuk coachnya saat ini setahu saya adalah Fabio Concesao kalau tidak salah pemain Inter Inter Milan dulu nah dan upland akhirnya bekerjasama dengan FC Porto dan FC Porto merupakan tim pertama yang yang bergabung di metaverse terutama untuk di upland dan ini akan akan jadi kabar yang luar biasa bagi bagi player apa player upland juga bagi komunitas upland karena apa karena sepak bola merupakan olahraga terbesar di dunia karena itu mudah-mudahan bisa mengundang player yang banyak untuk masuk ke upland game nah oke teman-teman demikian untuk update terbaru yang dilakukan oleh upland selama bulan Juni ini ada beberapa update yang tidak saya bahas tapi teman-teman bisa membaca langsung di event teman-teman teman-teman di bagian event di upland.me kemudian slash event atau teman-teman kalau masuk ke ingamnya bisa langsung ke sini dan masuk ke ke apa ke eventnya di sini setiap upland merilis sesuatu pasti memberikan informasi di sini teman-teman oke semoga bermanfaat dan sekali lagi jangan lupa untuk join di di Sherwood Estate dimana ini merupakan not warga Indonesia atau player Indonesia dan kami yang sudah ada di sini mengharapkan untuk teman-teman bisa join bersama kami di Sherwood Estate oke teman-teman salam uplander see you!